Intro 16 partai politik atau parpol telah menyerahkan laporan dana awal kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Tanjung Pinang pada 23 September bulan lalu terkait laporan dana awal kampanye. Aswin Ketua KPU Tanjung Pinang mengatakan dana kampanye di kota Tanjung Pinang terakhir masa pendaftarannya adalah pada tanggal 23 September. Kemudian ada masa perbaikan selama 5 hari dari tanggal 23 September sampai dengan 27 September 2018. Ya untuk kota Tanjung Pinang dana kampanye itu terakhir masa pendaftarannya tanggal 23. Kemudian ada masa perbaikan selama 5 hari dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 27. Itu sebenarnya sudah clear. Yang paling besar itu dananya PDIP, dana awal kampanye-nya. Jumlahnya 7 juta. Aswin menambahkan dana kampanye paling tinggi dari PDIP dengan dana kampanye mencapai 7 juta rupiah. Paling kecil dana kampanye awal dari partai BBB dengan dana kampanye awal hanya 100 ribu rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Terima kasih.